Pemirsa, meskipun pandemi COVID-19 masih menjadi momok bagi masyarakat kebanyakan di Kabupaten Lingga, namun tidak dengan petani yang satu ini. Berkat kegigihannya, ia mampu melawan keterpurukan kondisi ekonomi saat ini. Karmu, petani asal Pulau Jawa yang menekuni budidaya jambu citra madu di Kabupaten Lingga. Kini di tengah pandemi COVID-19, mereka mampu memanen raya jambu madu dengan hasil sangat memuaskan. Salah satunya adalah Karmu, petani Jawa Tengah yang merantau ke Lingga sejak 14 tahun lalu, dan bertani jambu citra madu sejak 5 tahun yang lalu. Dirinya menjadi salah satu petani yang beruntung di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kebun jambu citra madu sebanyak 22 pohon yang ditanam di atas lahan seluas setengah hektare miliknya, dan baru 10 pohon jambu yang sudah menghasilkan dalam sekali panen 10 pohon ini, mampu menghasilkan 500 kilogram hingga 1 ton lebih. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, meski berbagai bidang usaha mulai terpuruk, jambu hasil budidayanya dan dijual ke pengumpul dengan harga 20 ribu rupiah per kilogram. Petani jambu air citra madu Karmu mengatakan, dalam satu tahun bisa tiga kali panen, dan sekali panen di kondisi cuaca bagus bisa mencapai 1 ton lebih. Hasil dari 10 pohon yang sudah berbuah. Bukan panen karena banyak hujan sekitar lima ratusan kilo ini. Lima ratusan kilo. Iya, biasanya satu ton lebih. Dalam sekali panen ya? Tiga bulan sekali pak. Tiga bulan sekali. Bisa dihitung tiga bulan, bisa empat bulan. Terus sekali panen 500 lebih ya, bahkan sampai satu ton? Iya, bisa juga. Kalau pas cuaca bagus bisa satu ton lebih. Berapa jumlah pohonnya? Jumlah pohon 20, 22 pak. Cuma yang bisa dihitungkan baru 10. Baru 10. Oke. Ini hasilnya dijual kemana saja? Hasilnya ini pedagang ambil di rumah pak. Kadang ada orang pesan di kirim gitu. Ini di pasar Dapu pak. Di sekitaran ini ya? Di sekitaran ini. Ini tiga bulan sekali panen. Udah itu sekali panen kan 500 sampai satu ton. Itu habis terus. Habis bisa di bilang kurang pak. Kurang. Iya. Kalau pas masanya panen ini ada buah lain tuh biasanya enggak pak. Enggak sama buah yang lain. Jadi ini mungkin duluan, baru kurian, baru rambutan kayak gitu. Selama masa panen di setiap tiga bulannya, dirinya mampu memperoleh penghasilan hingga puluhan juta rupiah. Dari hasil penjualan jambu, tidak hanya menjual jambu citramadu saja. Dirinya juga menyiapkan beberapa pohon jambu yang disiapkan untuk pembibitan dengan metode cangkok. Dan hasil cangkokan batang jambu ini, ia jual seharga 100 ribu rupiah per bibitnya. Adek Bakong melaporkan dari Lingga.